Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nengek Kering Channel Apa kabar semuanya guys, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kerjaannya guys Kali ini kita berada di lokasi perkebunan sawit nih guys Dan kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan pemupukan kelapa sawit ya guys ya Menggunakan pupuk NPK Mahkota 13 627 4 plus 0,65 boron guys ya Kemudian kita juga menggunakan pupuk Korea Capdaun 2 untuk produk yang non-subsidi nih guys ya Selanjutnya juga kita menggunakan pupuk NPK Patani 13 627 4 plus 0,65 boron guys Sebelum kita melakukan pemupukan pada kelapa sawitnya Lebih dahulu dari 3 jenis pupuk ini akan kita campur dan kita aduk rata ya guys ya Setelah itu baru nanti kita taburkan di sekitar pokok kelapa sawit yang akan kita pupuk guys Nah kita lihat warna butiran dari NPK Pakota ini berwarna kecoklatan guys Sedangkan untuk warna kureanya ini adalah warna putih guys Dan selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana warna isi butiran dari NPK Patani ya guys ya Nah mungkin dari teman-teman yang menyimak video ini sudah pernah menggunakan ketiga jenis pupuk ini guys ya Coba kalian tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapatnya tentang penggunaan ketiga jenis pupuk ini guys Kita harapkan semoga dengan pemupukan penggunaan pupuk ini sawit kita bisa berkembang dengan maksimal dan nantinya kita harapkan produksi buahnya ini bisa meningkat guys ya Kita ikut abang Semana cara trennya kek Kek Oke 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 Bukan dulu bang Bukannya ya pak Anggap pak Nah sekarang kita melihat dari warna putiran NPK Patani guys warnanya kemerahan seperti ini guys Nah sekarang kita melihat dari warna putiran NPK Patani guys warnanya kemerahan seperti ini guys Tidak 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 sekarang kita lagi melakukan proses pencampuran ketiga jenis buku ini agar bisa tercampur merata guys nanti setelah sudah tercampur merata baru kita taburkan di sekitar pokok kelapa sawit yang akan kita pupuk guys ya coba tuliskan di kolom komentar pendapat teman-teman terhadap proses pencampuran ketiga jenis buku ini guys jika ada saran terhadap proses pengupukan yang baik silahkan sampaikan di kolom komentar ya guys selamat menikmati 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 nah sekarang ketika jenis pupuk yang telah kita buka dan kita aduk rata ini sudah mulai kita pupukkan di bawah pokok kelapa sawit selamat menikmati 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 selamat menikmati